Nah ini dia teman-teman, bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini ada ayam yang sudah saya potong-potong, sudah saya bisihkan seperti ini. Kemudian ada rebung yang sudah saya rebus sebelumnya. Nah ini rebungnya enak banget ya teman-teman. Ini rebungnya jenis bambu petung, rasanya enak banget dibanding dengan rebung-rebung bambu lainnya. Kemudian supaya lebih bervariasi sayurnya, saya tambahkan kacang panjang. Kemudian di sini ada santan. Lalu bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah kalau teman-teman tidak mau memakai bambu bombay, juga tidak masalah, ya boleh di skip ini bawang bombaynya. Nah kemudian di sini ada cabai, ketumbar, kemiri, kemudian jahe, kunyit, daun salam, sereh, daun jeruk, lemkuas. Kemudian saya tambahkan kaldu supaya nanti rasanya lebih nikmat ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada garam, penyedah basah secukupnya, gula putih secukupnya. Yuk kita mulai saja cara membuatnya. Langkah pertama kita buat dulu bumbunya ya. Nah di sini bumbunya saya menghaluskan semuanya, kecuali bawang bombaynya. Ini bawang bombaynya kita iris saja. Kemudian sereh dan lemkuasnya kita geprek ya. Sudah selesai bumbunya kita buat. Ini bawang bombaynya sudah saya iris. Kemudian ini sereh sama lemkuasnya sudah kita geprek. Dan ini bumbu halusnya sudah jadi. Langkah berikutnya kita tumis dulu bumbu halusnya. Dan ini sudah saya siapkan ya minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu halusnya. Nah ini kita tumis sampai bumbu halusnya ini matang ya teman-teman. Dia mengeluarkan harumnya. Nah ini sudah mulai tercium wangi bumbunya ya. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan santannya ya. Dan ini kita aduk-aduk. Nah disini saya memasukkan Bawang bombaynya. Kemudian Daun salam, daun jeruk. Langkuas yang sudah kita geprek. Dan serehnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi ya. Nah ini kita aduk sampai santannya mendidih ya teman-teman. Jangan sampai pecah. Kita aduk terus. Nah ini santannya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kemudian kita masukkan sekalian rebungnya. Lalu kita masukkan garam penyedap rasa. Gula putih. Kemudian saya masukkan kaldu-nya ya teman-teman. Supaya ini rasanya lebih nikmat. Kemudian ini kita aduk-aduk ya. Supaya tersampur merasa semuanya. Dan ini kita biarkan dulu supaya bumbunya itu lebih merasak dulu ke dalam ayam dan berbungnya ya teman-teman. Nah ini santannya sudah mulai berkurang ya teman-teman. Ini sudah merasak ke dalam ayam dan berbungnya. Kemudian terakhir kita masukkan kacang panjangnya. Nah ini bahan-bahan sudah masuk semua ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja matang semuanya. Nah ini sudah matang ya. Kemudian kita matikan kompornya. Kita angkat dan kita pindahkan ke piring saji. Nah ini sudah selesai. Kita pindahkan ke piring saji. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah kalau teman-teman punya bawang goreng di rumah bisa kita taburin di atasnya seperti ini. Ini lebih rasanya nanti lebih wangi ya teman-teman. Kalau tidak ada bawang goreng juga tidak masalah ya. Ini hanya pelengkap saja bawang gorengnya. Nah ini siap untuk kita hidangkan atau kita nikmati ya. Nah selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.